Halo Sobat Sains Farmasi, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita untuk melakukan citasi di website dengan menggunakan aplikasi Mendeley atau Mendeley Desktop Oke Sobat Sains, langsung aja kita ke pembahasannya Bagian yang pertama kita mesti pastikan dahulu kita browsing dulu ini terkait dengan website-nya di mana website-nya ya Alamat URL website-nya di mana gitu ya Jadi kita bisa share aja di sini, mungkin kamu bisa sudah ketahui ya website-nya di mana misalnya Diabetes, saya kasih aja contoh di sini Misalnya saya mau ambil satu artikel di satu tulisan di dbtest www.dbtest.org Jadi saya mau ambil artikel di sini Saya cari dulu artikelnya Oke mungkin tentang ini ya, medication and treatment Saya ingin cari di bagian sini Misalnya oral medication getting is right Oke mungkin kamu ambil satu bagian di website ini misalnya Atau mungkin bisa di website yang lain nih Sobat Sains Nah tapi di sini disarankan agar kamu untuk melakukan citasi tadi Di tempat ataupun di website-website resmi tentunya Tidak direkomendasikan untuk mengambil tulisan di blog ya Ataupun di wordpress dan sejenisnya Disarankan untuk melakukan citasi tadi untuk kebutuhan tulisan ilmiah ya Tugas akhir, skripsi dan lain hal sebagainya Itu di website resmi, contohnya di sini ya Ini untuk kategori dbtest Hal pertama yang mesti kamu lakukan Kamu harus tentukan dulu ini URL-nya di mana ya Setelah itu kamu harus merubah ini URL menjadi PDF tentunya Oke jadi kita ketikkan aja di sini Website web to pdf Oke jadi kita rubah aja di sini ya Sobat Sains Nah jadi kita klik aja di sini New tab Kita copy di sini ya Kita copy, klik kanan, copy Dan kita pastikan di sini Di bagian sini, paste Oke Dan kita lakukan convert Nah Kita tunggu aja sebentar Dan nanti kita bisa download ini Ini website ya Dalam bentuk pdf nantinya Oke Jadi di sini kita tidak screenshot ya Sobat Sains Nah jadi kita download aja langsung pakai bantuan tools ini Nah Jadi di sini banyak sekali Gak hanya web to pdf saja yang bisa kita gunakan Di sini juga bisa Web to pdf convert juga bisa Dan lain-lain di sini Banyak ya Bisa dipilih aja Mungkin yang ada di aplikasi Android Mungkin juga ada Mungkin bisa dipilih aja Oke setelah ini complete ya Kita download aja filenya Oke kita download Dan ini sudah muncul ya Sobat Sains Ini filenya Oke saya klik aja di sini Dan saya pindahkan aja ke Ke desktop saya seperti biasa Nah Oke ini adalah file yang tadi ya Nah Setelah kita dapatkan filenya Tentu kita langkah berikutnya Kita buka main delay-nya di sini Jadi jangan lupa untuk membuat Ini ya folder-folder tertentu nanti Oke Jadi ini ada contoh Yt ya Contoh untuk bahan YouTube di sini Jadi kita langsung aja drag and drop Ini file pdf tadi Kedalam main delay punya kita nih Oke Kita drag and drop aja Seperti ini Dan kebetulan di sini Belum ini ya Belum lengkap di sini Datanya Oke Jadi kita mesti Insert keseluruhan Daripada data-data ini Oke Nah ini judulnya Orang Medication ya Orang Medication getting is file Oke Nah tentu saja pertama kali Kita mesti pastikan dulu tipe-nya Karena sini secara default Itu tipe-nya adalah jurnal artikel Kita harus merubahnya ke dalam bentuk webpack Kita pilih webpack ya Oke Dan ini author-nya Kita bisa inputkan Kita cari author-nya Ini gak kelihatan ya Autor-nya siapa Kita bisa balik aja ke website-nya lagi Oke Kita harus temukan author-nya Kalau gak ada author-nya Ya udah kita Klik ini aja Ini asosiasinya Oke Bisa kita pilih disini Oke Read more about insulin Kalau yang ada author-nya Mungkin kamu Citasi Jurnal-jurnal Ataupun Tulisan-tulisan yang ada di artikel tadi Website tadi Kalau yang ada author-nya itu Silahkan di copy paste aja author-nya Kalau gak ada Masukkan aja Author-nya adalah American DBS Association Oke American DBS Association Kita klik disini American DBS Association Karena ini merupakan sebuah institusi Ataupun lembaga ya Ataupun Asosiasi Jadi disini kita klik aja disini ya Klik aja di bagian bawah ini Agar Tidak Tidak pindah ya Asosiasi ke bagian depan gitu ya Oke Jadi kalau kita klik ini Ini dia Akan tetap dia seperti ini Oke Ini publication-nya Ya disini juga ya Bukan di jurnal tentunya Sobat Science Oke ini Tahunnya Tahun sekarang ya Tahun 2022 Ini volumenya yang mana ya Volumenya Oke kita lihat Kalau gak ada ya Kita kosongkan ya Kosong Kosong ya Kosong Packnya ini ada 6 Kita masukkan 6 Disini Dan ini jangan sampai lupa ya Akses date Karena ini ada Saya akses di Tanggal 21 Bulan 5 Nah jadi saya Klik aja disini 21 Bulan 5 2022 Nah Dan jangan lupa untuk Meng inputkan URL-nya disini Ke URL-nya Kita bisa copy paste aja ya URL yang ini Oke Copy paste Copy Dan Paste disini Nah Jadi dengan bank ini Kita sudah Bisa untuk Ini ya Sudah melakukan ya Nah jadi Oh iya Ini bukan ya Bukan nomor doi dia Bukan nomor doi dia Oke Copy paste disini Sorry Copy Paste Oke Copy Paste Kenapa gak mau ya Oke Oke Day 7 Day 21 21 21 Bulan Ini bulannya Bulan Mei Oke Nah untuk data-data Samping ini Bisa dilengkapkan aja Semuanya Sobat saya Nah jadi Nah jadi ini Sudah bisa kita lakukan Yang namanya Oh ya ini Masih Kenapa belum Berubah ya Kenapa Balik lagi ya Kayak tadi ya Orang medication is right Orang medication is right Kita edit lagi Kita kasih disini Tentu saja kita butuh Semodin ya Kayak tadi ya Semodin Dot I O Nah Oke Jika tulisannya itu Bahasa Inggris ya Kita bisa pilih aja disini Inggris Terlebih dahulu Kita masukkan Dan kita Tulis kembali disini Oke Tulis kembali Dan ini sudah berubah dia ya Tapi dengan Masuk dan tujuan Yang masih sama disini Oke berikutnya Kita siapkan Word kita Seperti biasa ya Seperti biasa Oke Kita copy aja disini Kalau kamu Butuhnya tulisan Inggris ya Bisa langsung dipakai aja ya Sobat sains Nah Tapi kalau kamu butuhnya Itu tulisan Indonesia Kamu bisa pakai Bantuan Daripada Translate disini Jadi kamu bisa Klik review Translate Dan translate Select text Disini Oke Don't show again Oke Kita pilih Ini dari bahasa Inggris ya Ke bahasa Indonesia Oke Dia akan bantu Untuk translate Untuk kita disini Oke Nah Jadi disini Katanya disini Ada banyak jenis obat Yang dapat menurunkan Gula darah Dengan cara yang berbeda Kadang-kadang Satu obat Sudah cukup Tetapi dalam kasus lain Blah-blah-blah-blah Jadi disini Kamu bisa Edit aja ya Sesuai dengan kebutuhan Kalau dirasa Memang Hasil daripada Translate Bing Translator Disini Kurang memuaskan Kamu disini Jadi kamu bisa Edit aja disini Secara manual Nah seperti biasa Untuk citasinya Nah kamu bisa Balik lagi ke Menjelainya Kita Blok ya Kita copy Kita copy Dan kita Pastikan aja Disini ya Oke Pastikan disini ya Pastikan disini Ini kursornya Kita klik Reference Insert citation Dan Pasti disini Oke Langsung disini Muncul Oke Dan ini Kebetulan yang K1 ya Karena ini Citasinya Pankover Disini Kita ubah EPA Nanti Berubah Menjadi Ini Association American DBT Association Disini Dan untuk Dapusnya Daftar Pustaka Nah daftar Pustakanya Kita bisa Insert aja Insert bibliografi Langsung disini Oke Langsung muncul Ya sobat Sains Jadi disini Bisa dimunculkan Disini Jadi disini Ada Tulisannya Dari American Association American DBT Association 2022 Judulnya Adalah Ini Oral Medication Getting Is right Ini Publikasinya Disini Di NumPack Disini Ini Adalah URL Oke Dan Ini Bisa dipakai Sesuai Dengan Kebutuhan Saja Sobat Sains Jadi Kunci Disini Oh Iya Ini Sampai Lupa Tadi Ini Harus Diganti Ke Webpack Webpack Oke Kalau Diganti Ke Webpack Bekas Sudah Berubah Dia Oke Kita Mau Refresh Dulu Nah Sudah 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 Berubah Oke Sobat Sains Nah Jadi Mungkin Gitu Aja Ini Khusus Untuk Gimana Cara Kita Melakukan Citasi Yang Sumbernya Itu Dari Website Gimana Cara Masukannya Ke Mendeley Oke Semoga Video Ini Dapat Membantu Kamu Dalam Proses Pengerjaan Tugas Akhir Tentunya Atau Pengerjaan Tugas Tugas Harian Dari Dosen Ataupun Guru Dan Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Titipkan Pesan Di Kolom Komentar Aja Dan Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Pesan